Halo sahabat, selamat datang kembali di channel suksespedia, cacing sutra atau to be fact. Sering disebut sebagai cacing rambut atau cacing darah yang merupakan cacing kecil seukuran rambut. Di alam, cacing ini biasa ditemukan di got atau saluran air yang mengandung banyak lumpur dan sampah organik atau di pinggir sungai yang memiliki tekstur tanah yang lembut. Banyak orang yang mulai membudidayakan cacing sutra ini loh sahabat. Berikut ini cara modern ternak cacing sutra tanpa lumpur paling mudah versi dari suksespedia. Simak video ini sampai selesai ya untuk info selengkapnya. Syarat dan habitat cacing sutra Cacing sutra adalah jenis cacing yang memiliki ukuran serta bentuk yang kecil dan ramping yang panjangnya hanya sekitar 1 hingga 2,5 cm. Hingga sepintas hanya akan terlihat seperti sebuah koloni atau rambut yang melambai-lambai. Karena itulah cacing sutra ini sering dipanggil sebagai cacing rambut. Cacing ini tergolong ke dalam jenis nematoda dan hidup di dasar perairan tawar yang berada di daerah subtropis maupun daerah tropis. Merupakan salah satu jenis dari bentos yang mempunyai saluran pencernaan dengan tubuh yang beruas-ruas. Walaupun jenis cacing sutra ini dapat hidup di perairan tawar yang memiliki air jernih, namun tempat yang paling disukai adalah dasar perairan yang mengandung bahan organik dan juga berlumpur. Karena makanan utama cacing sutra adalah bagian-bagian dari bahan organik yang telah mengendap serta terurai di dasar perairan tawar tersebut. Habitat dari cacing sutra ini adalah substrat lumpur yang memiliki kedalaman dari 0 hingga 4 cm. Cacing-cacing sutra ini akan mulai berkembang biak setelah 7 hingga 11 hari. Sebelum video ini semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya. Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Makanan Poko Cacing Sutra Cacing sutra sahabat dapat mencerna berbagai jenis bahan organik yang telah terurai. Namun untuk kualitas terbaik, makanan bahan organik yang telah terfermentasi akan meningkatkan kandungan dari nutrisi yang tentunya baik untuk perkembangan para cacing sutra. Pada dasarnya, alam dapat melakukan fermentasi dari bahan organik secara alami. Fermentasi bahan organik secara alami ini akan menghasilkan berbagai jenis ganggang yang memiliki filamen. Beberapa pakan alami seperti plankton, fitoplankton, dan berbagai mikroorganisme lainnya. Sedangkan makanan cacing sutra lainnya yang juga efektif adalah ampas tahu yang telah mengalami proses fermentasi. Karena ampas tahu jenis ini akan menjadi lebih lembek dan steril. Sedangkan untuk campuran pakan alami lainnya dapat berupa tepung ikan, buah-buahan, dan berbagai jenis bahan lain yang tidak sulit dijangkau. Pembibitan Pembibitan atau melakukan persiapan bibit dapat dilakukan dengan dua metode umum. Metode pertama adalah mencari sendiri bibit cacing sutra secara manual di persawahan maupun di sungai. Sedangkan pembibitan metode kedua adalah membeli bibit dari cacing sutra tersebut. Walaupun kebanyakan pengusaha cacing sutra akan memilih melakukan metode kedua karena lebih mudah dan menghemat waktu ya. Namun, metode pertama juga direkomendasikan bagi pemula yang minim modal. Pastikan mengkarantina selama 2-3 hari terlebih dahulu dengan media air bersih yang mengalir walau dengan debit kecil. Ini dilakukan agar bakteri patogen yang telah menempel pada cacing dapat dibuang. Jika misalnya kandungan oksigennya tidak terlalu baik, sahabat, maka kamu bisa menggunakan alat aerator untuk menambah kadar oksigen di dalam air tersebut. PEMBUATAN MEDIA TUMBUH PEMBUATAN MEDIA TUMBUH Untuk pertumbuhan cacing sutra adalah langkah kedua yang harus dilakukan setelah proses atau selama proses pembibitan. Karena di sini kita akan menggunakan cara modern atau tanpa lumpur, maka buatlah sebuah kolam yang menyerupai kubangan lumpur berukuran 1x2 meter. Lengkapi dengan saluran pembuangan dan pemasukan air, agar air akan tetap diganti tiap harinya. Lengkapi dengan petakan kecil perkubangan ya. Bisa juga meminimalisir biaya dengan hanya menggunakan media nampan terbuat dari terpal maupun plastik. Berikut ini langkah lainnya. Yang pertama yang harus sahabat lakukan adalah dengan menggunakan nampan yang memiliki ukuran yang lumayan besar dan juga bersih. Kamu bisa menggunakan nampan plastik yang nantinya akan disusun seperti rak sehingga terlihat lebih rapi. Yang kedua adalah siapkan air bersih ya. Usahakan air yang kamu siapkan tersebut selalu mengalir agar dapat mempermudah budidaya cacing sutra. Untuk mengalirkan air tersebut, kamu bisa menaruh saluran air tersebut pada nampan yang posisinya paling atas. Mudah bukan sahabat? Intro Pemindahan bibi cacing sutra Lakukan pemindahan secara hati-hati ya, karena cacing sutra merupakan jenis cacing yang mudah stres. Gunakan alat seperti sendok atau jaring ikan kecil untuk memindahkan bibi cacing sutra tersebut. Jangan memindahkannya menggunakan tanah, karena suhu pada tangan kamu dikhawatirkan dapat mempengaruhi keberhasilan dalam budidaya cacing sutra. Pemeliharaan pemupukan dan pemberian pakan Pada proses ini ketinggian air sangat perlu untuk dijaga, biasanya hanya butuh hingga 5 cm saja. Berikanlah kotoran ayam yang telah difermentasi, bisa juga menambahkan sawi-sawian untuk pakan tambahan. Anak-anak cacing ini akan tumbuh selama lebih kurang 10 hari. Ramuan dari dedak halus, pupuk kandang, bahkan ampas tahu bisa dijadikan bahan untuk proses pemupukan. Karena cacing-cacing sutra ini sebenarnya menyukai berbagai jenis bahan organik sebagai pakan pokok mereka loh. Dalam hal perawatan sahabat, ada beberapa hal yang harus dilakukan ya. Yang pertama adalah kamu harus selalu memperhatikan debit air yang mengalir pada media yang kamu gunakan. Usahakan debit air yang mengalir tersebut berkisar antara 5 sampai 7 cm. Tidak lebih dan tidak kurang, agar cacing-cacing sutra bisa berkembang dengan baik. Jika debit air tersebut mengalir dengan baik, maka tentunya kandungan oksigen yang ada di dalamnya juga akan baik. Musim Panen Cacing sutra bisa dipanen sekitar 14 hari sekali ya, karena itulah mengapa budidaya cacing sutra merupakan usaha yang menguntungkan. Karena proses pemeliharaannya tidak terlalu sulit dan memiliki masa panen yang relatif cepat. Gunakanlah serok lembut atau yang halus untuk melakukan pemanenan cacing sutra ini. Karena tubuh mereka sangat ramping dan kecil, karena cacing-cacing yang baru panen masih kotor dan bercampur dengan berbagai media lainnya yang berada di kolam pemeliharaan maka harus dibersihkan kembali ya. Caranya cukup mudah sahabat hanya dengan memisahkannya ke dalam sebuah wadah yang berisi air bersih dan cacing akan naik ke permukaan sehingga mudah diserok ulang. Dan itulah tadi cara modern ternak cacing sutra tanpa lumpur paling mudah. Bagaimana sahabat? Siap mencobanya? Share pada apa menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.